Oke, pagi semua kita mulai pemeriksaan di minggu ke-6 tentang masih database single table. Nah bagaimana nantinya Anda bisa memahami ini sehingga bisa membuat aplikasi sendiri nantinya yang saya harapkan. Jadi jangan hanya melihat dan jangan hanya copy paste. Nah sekarang sesuatu hasil yang tidak kita capai. Saya share dulu bahannya kepada Anda. Nah ini yang target kita selesaikan. Nanti mana yang masuk dari tabel ini sebagai database tabelnya. Nah sebagai contoh nomor ini tidak usah Anda pakai yang akan menjadi tabel database itu kode pegawai, nama pegawai, status, tanggungan, gaji pokok, dan seterusnya itu diselesaikan lewat SQL View nantinya. Nah sementara yang menjadi tabel database hanya 4 kolom ini. Ini berada di SQL View. Nah sementara keterangan SQL View di bawah sudah ada. Nah lalu bagaimana Anda membuat tabel, membuat form, membuat query, membuat report, dan makro. Nah sebenarnya sudah kita pelajari di minggu kemarin. Kita tinggal mempertajam dengan aplikasi dan rumus yang belum ada bagi Anda yang belum memahaminya. Nah langkahnya ini sudah saya buatkan di sini. Nanti Anda tinggal lihat. Saya tidak melihatkan ini secara pelan tetapi hanya gerak cepat. Dan termasuk nanti bagaimana membuat rumusnya. Cuma pesan saya ini. Jika Anda melihat rumus ini, pastikan variable Anda sama dengan saya. Jadi kalau tidak sama nanti akan salah. Nah itu yang perlu Anda pahami dulu untuk keterangan saya yang seperti ini. Jadi harapan saya nanti Anda bisa membuat kasus masing-masing dengan objek yang berbeda. Nah itu keterangannya. Lalu aplikasi yang sudah saya buat. Tinggal Anda lihat lagi. Nah bagaimana melihat dan membuatnya ya. Membuatnya tentu akan saya demo-kan kembali. Seperti ini. Hasil yang sudah ada. Ini laporannya seperti ini. Jadi ada semua. Nah nanti Anda lihat di sini. Sampai gaji bersih keluar. Nah tentunya Anda bisa bermain dari menu sweetboard. Nah buka tabel ini yang keluar. Mau nambah nanti bisa. Kemudian mau dari sweetboard tampilkan form tambahnya juga bisa. Kemudian ini do hitung otomatis nanti. Kemudian lihat laporan. Nah satu contoh, kalau saya tambahkan data lewat form misalnya. Lihat klik ini. Misalnya NIEP 123. Kode pegawai. Tiga. Tiga. Dua puluh. Dua puluh jangan ya. Tiga. 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 Tiga dua puluh enggak, Pak. P. Nama. Bindi. Status. Belum menikah. Jumlah tanggungan tentu nol. Nah. Ini masuk ke sini tabelnya. Tetapi tentu Anda harus lihat di query dan laporan. Anda harus close ini semua dulu. Kalau enggak, enggak masuk. Lihat. Nah berarti menu sweetboard kembali. Lihat. Duh hitung. Sudah ada namanya yang windy. Kita lihat laporan. Sudah ada. Nah begitu cara menambah data. Oke. Sudah masuk. Itu cara demo saya. Nah berikut. Bagaimana mulai ini untuk membuat tabel dari nol. Sesuai dengan keterangan di yang tadi itu. Nah berarti saya harus memulai dengan awal, lebih awal lagi. Nah berarti saya harus buka ini, new. Blank database. Blank database. Blank database. Lalu nyimpannya di mana. Tentu Anda cari folder Anda masing-masing lagi ya. Anda sudah paham dengan komputer Anda. Nah sesuaikan dengan folder Anda masing-masing. N. N. K6. 5. M2. Oke. Lalu create. Seperti itu. Nah saya buat di kanan desain view. Nip pack saya buat. Lebih pendek saja. Nah data yang penting tadi apa? Nip. Nah nip itu berapa digit. Ini text saja ambil. Nah maunya berapa. Seperti BP Anda 8 digit ya. Saya buat 8 digit. Nah ini kalau mau pakai kombo nanti. Silakan. Selesai. Kemudian nama. Ini standar 30. Lebih dan kurang pandai-pandai Anda. Kemudian apalagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kode pegawai tidak apa-apa, NIP juga boleh, kode pegawai nanti, kode peg, ini 8, nama teks 30, terus apa lagi, kode nama status 1 saja, status, text, 1, pilih ini kombo, ini value list, terus, ini diketik menikah atau B, belum menikah, terus untuk tanggungan, saya buat tanggungan saja ya, text 2. Nah berarti sudah cukup itu, saya simpan ini, lalu kita close. Saya buat sampelnya, belum buat form, pastikan ini terklik, create, split form, ini digeser, sesuai dengan kebutuhan, cari aksesorisnya, mana yang menarik bagi Anda, simpan, form, input pegawai. Oke, selesai. Nah kemudian membuat SQL view saja atau query-nya dulu. Berarti create query design. Nah add close. Kita harus perhatikan, ini pasti diambil semua, nama, status, tanggungan. Nah begitu ini kita run, data masih kosong. Jadi kalau kita isi ini, kode pegawai tadi, isinya harus pakai ini ya, kode itu ada 4. 1, 1, 1, 1, 1, 8, Oke, nama, nama, nama Antoni, status, tanggungan tiga, ini nomor dua, 2, 80, nama Windy, belum berarti ini 0, 3, juga 3. Wily, ini belum juga, Wily punya 4, Wily 4, Wily 7, Wily, M2, cukup 2 itu saja dulu. Nah, sekarang buat SQL View-nya. Nah, yang dicari itu pertama apa tadi? Lihat keterangannya. Nah, gaji pokok berdasarkan satu karakter kiri dari kode pegawai, berarti dari sini. Nah, berarti apa rumusnya yang harus kita buat? Di sini saya sudah sediakan. Nanti Anda bisa copy pastinya, tapi hati-hati, karakternya betul atau sama. Ini saya coba ambil, tapi hati-hati Anda nanti ya, samakah dengan saya atau enggak? Saya block satu saja, kenapa satu saya block? Nah, perhatikan, if like pegawai. Pegawai enggak ada, berarti saya ambil pack saja. Jadi seperti itu, kalau ambil copy-nya saya. Lalu kode pegawai ada enggak? kode pegawai ada enggak, kode pegawai ada enggak, berarti besar-kecil enggak masalah, cuman saya enggak pakai ini ya, tidak pakai kolom kotak. Lalu satu karakter dari kiri benar, tutup kurung benar, lalu angka 1, 500 sudah benar. Nah, ini saya copy pastinya aja lagi. Oh, sorry. Ini bukan kode pegawai, tapi kode peg. Nah, berarti ini harus dipahami ini. Saya hilang away-nya. Nah, harus seperti itu. Lalu ini saya tinggal copy aja lagi. Copy, paste. Nah, ini yang saya ubah, Pak. Angka 1 yang di sini saya ganti dengan angka 2. Itu 600, kalau enggak salah ya. Nanti Anda ganti-ganti aja. Yang ketiga, ini 3. 3, 700. Itu yang keempat, 800. Nah, tutup kurungnya berapa buah? 1, 2, 3, 4. Spasi. As, asnya gapo tadi ya. Gapo. Kita save. Query 1 aja enggak apa-apa. Lalu kita run. Nah, karena data sudah ada, ini keluar dia. Oke. Nah, itu rumus yang pertama. Oke. Kita kembali ke rumus yang kedua. Apa yang dimintanya lagi. Untuk yang kedua. Untuk yang kedua, mencari Mencari status pegawai. Nah, ini. Saya ambil ini. Ini untuk mencari tunjangan brush. Saya copy. Masukkan ke rumus nanti. Rumus yang saya masukkan setelah ke gaji pokok ya. Ini belakang pegawai tadi, koma, pasti. Pastikan. If pegawai status. Saya punya pegawai status enggak? Enggak. Berarti ini peg saja. Hapus ini. Peg status. Oke. M. Lalu ini peg tang. Ini ganti-ganti variabelnya ini. Boleh di-copy, tapi ganti ya, peg titik tang. Tambah satu kali 6,210, dan ini akan menjadi tunjangan brush. Kita inikan. Kita save, run, keluar. Jadi kenapa nol? Anda harus paham logika dari soal. Ya. Itu rumus yang kedua. Jadi Anda bisa mengambil rumus saya, tapi hati-hati. Berikut. Mencari tunjangan istri. Tunjangan istri ini juga saya copy aja. Saya ambil ini. Copy. Pindahkan ke sini. Pasti. Nah pastikan. If right. Ini yang membaca dari kode pegawai satu angka di sebelah kanan. Karena berarti yang mana itu tadi? Sebelah kanan itu kan P dan W. Suaranya tolong di-mute kan ya, jangan bunyi. Jadi ini if right, pegawai tidak ada, berarti pek saja. Kode pegawai tidak ada, yang ada kode apa tadi? Pek, kode pek. Berarti ini saya dekatkan. Ini saya hapus. Ini saya delete. Satu, jika P, kemudian gajinya ini, tutup gerung, spasi sudah. Tadi ini gapok juga sudah ada ya, kita save, run. Nah, ini sudah. Kenapa ini berhasil keluar 700? Karena statusnya benar enggak ini nanti? Ini dicek. Statusnya P, oh karena P. Harusnya pria, lalu ini apa? Harusnya enggak keluar ini, karena pria terbaca ya. Oke, kita lanjut. Nanti rumusnya bisa di-stel kembali sesuai dengan kebutuhan. Sekarang mencari penjalan tanggungan. Nah, ambil ini. Saya copy-kan lagi. Ini SQL view lagi. Soma, S. Pegawai status. Pegawai status enggak ada. Ini pack saja. Pack status sama dengan M. Tiga-tiga pokok sekian, tunjangan tanggungan. Oke, saya save, run. Nah, ini keluar. Karena ini belum ada tanggungan, mukanya 0. Ya, lanjut. Design view, SQL view kembali. Mencari rumus apa lagi? Lihat di bawahnya. Nah, ini mencari gaji kotor. Saya ambil ini. Jadi gaji kotor, lihat. Masukkan blok-blok dulu ya. Pasti, kita cek. Tunjangan tanggungan ada enggak ini tadi? Oke, tunjangan beras, mana dia? Ada, TJ beras. Tunjangan istri, TJ istri. Tunjangan tanggungan ada. Tambah gapo ada. Berarti top pan. Berarti ini bisa dipakai. Tambah serobat. Safe pan. Ini, keluar. Oke, lebih gampang Anda kan sebenarnya? Lanjut. Pertanyaan yang berikutnya. Berapa pajaknya? Pajak ini tinggal copy juga ini. Bisa Anda copy. Koma. Kita save run langsung. Otomatisasinya keluar. Karena Anda tidak ada perubahan variable. Oke. Kemudian, gaji bersih juga tinggal copy langsung. Total pajak kurang, total pendapatan kurang pajak. Gaji bersih. Copy aja langsung. Best. Nah, ini sudah keluar juga hasilnya sama dengan run. Nah, berarti ini sudah selesai. Gaji bersih. Nah, itu rumus yang Anda mainkan. Ada yang diganti, sesuaikan variable Anda masing-masing nanti. Oke. Ini selesai untuk cari query. Lanjut, cari report. Eh, buat. Sorry, bukan cari report. Buat report. Create report wizard. Tentunya ambil dari query. Query. Kemudian, karena ini butuh semuanya, tidak ada pembuangan variable, kita klik tanda itu. Next. Ini apakah ada kategori pengelompokan? Saya kira tidak usah. Ini langsung next saja. Next. Ini boleh dipilih. Ini kalau panjang ambil yang landscape. Kalau enggak, biar saja itu apa yang terjadi. Pilih itu. Loop finish. Next. Ini recap gaji. Finish. Nah, ini ada yang belum kelihatan angkanya, berarti layout-nya dirubah. Nah, ini dirubah. Ini statusnya, kolomnya kecil. Ini dibesarkan. Nah, ini bisa dikecilkan. Bisa dikecilkan. Ini variable-nya yang besar. Ini sudah. Ini sudah. Ini gaji bersih dibesarkan. Nah, oke. Ini contohnya dari suatu report. Tapi kalau Anda mau merubah lagi, pilih nanti di sini. Ya, out. Nah, pilih. Mau yang bagaimana? Silakan. Ya, nanti Anda bisa memilihnya. Nah, mau seperti itu. Betul, enggak bagus itu. Ya, carilah sesuai kebutuhan Anda. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu sampai di report. Tinggal membuat makro dan menu. Nah, perlu Anda ingatkan, saya ingatkan kembali. Bahwa itu semua sudah saya ajarkan. Buat makro ada empat. Berarti ini buat lagi. Makro, makro. Open table dulu yang pertama. Table apa yang muncul. Cari di sini sudah ada fasilitas, spec. Kita simpan langsung. M makro, T tabel. Beg. Nama itu bebas. Tapi di depannya diberi kode embel-embel yang mudah. Makro. Makro lagi. Open. Open form. Cari nama form-nya yang ada. Simpan. MF. Input. Nah, oke. Lanjut. Makro, makro. Open query. Kirinya sudah tersedia. Cari di sini. Simpan. MQ. Hit. Nah, oke. Lanjut. Satu lagi. Create. Open of makro. Makro lagi. Open. Open report yang terakhir. Nah, recap gaji. Simpan dengan MR. Laporan. Oke. Tinggal buat menu sheetboard-nya. Menu sheetboard adanya di database tool. Kemudian sheetboard manager. Ini pertanyaan Anda jawab yes. Lalu ini edit. Bukan new ya. Nah, ini keluarnya ini. Lalu baru ini new. Jadi jangan salah terbalik-balik. Nah, ini yang pertama. Buka tabel data. Itu bebas namanya. Ambil run makro. Ambil mt. Itu dia tandanya. Oke. New lagi. Sajikan form. Ini form apa yang kita ambil run makro. Build form. Ini MF. Oke. New lagi. Lalu hitung. Gaji. Run makro. Lalu MQ hit. Nah, selesai. Satu lagi. Laporan. Lalu ini run makro. Ini pilih. MR laporan. Oke. Terakhir. Emang tidak ada makro-nya lagi, tapi kita harus buat exit. Ini exit. Selesai. Ambil ini exit application. Oke. Berarti ini sudah selesai semua. Ini close. Ini close. Berarti kita bermain dari menu sheetboard saja lagi kalau sudah selesai. Ini dibuka tabel, ini keluar. Kemudian disajikan form, ini sudah keluar. Kemudian dihitung sudah. Backup sudah. Ya. Kalau Anda mau menambah data, ini saya sarankan close all dulu. Sweetboard. Nah, tambah data bisa dari tabel, bisa dari form. Atau bisa dari SQL view juga, tapi bagusnya dari tabel dan form. Ini record yang kelima. Mau, jangan lupa kode PGO itu harus 1, 2, 3, 4. Jangan beda nanti. Nah, kemudian di tengahnya boleh bebas. Nah, belakangnya hanya 2, W dan P. Ini, Lalu ini pilih menu-nya sudah ada, kombo-nya sudah ada, L, Nah, ini 0. Oke. Lalu setelah Anda lihat ini, langsung saja ke, saya lihat laporan. Berarti sudah ada datanya. Sudah ada. Nah, dia tadi. Ini. Oke. Kenapa ini sama dilihat dan diperhatikan? Ternyata belasnya beda. Ternyata belasnya beda. Ternyata belasnya beda. Nah, itu kira-kira demo saya. Saya harap Anda bisa membuat juga seperti itu. Jangan hanya sekedar pilih pasti. Sekarang ini saya stop. Nah, Anda yang hadir hanya 12 orang. Sisanya 5 orang lagi, entah kemana, saya enggak tahu. Ini ada pertanyaan. Buka kamera semuanya. Buka kamera. Buka kameranya. Saya buka kamera. Saya ngecek absen nih. Buka kamera. Si lima yang enggak. Buka kamera semuanya. Buka kamera. Buka kamera, Ibnu. Nadira. Lala, buka kamera. Buka kamera, saya mau cek absen. Nanti saya post di grup. Windy, buka kamera. Windy, Lala, Nadira. Katrin, kalau enggak dibuka, berarti saya anggap absen. Buka apa kameranya saja ya? Buka kameranya. Ada yang tidur lagi enggak nih? Kameranya, ada yang tidur lagi enggak? Enggak lah. Masih ada nih, empat orang lagi. Si Windy, Nadira, Katrin. Ibnu, mana nih kamu? Tidak lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti keterangan saya cukup jelas. Nanti link Youtubenya nanti saya kirim lagi ini. Ini, kalau tidak ada pertanyaan, saya stop. keterangan Sayang Es Adalah selamat menikmati